Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Palani Tutorial Nah pada video kali ini Palani Tutorial akan memberikan informasi Terkait dengan program gratis ongkir ekstra Yang ada di Shopee Nah seperti apa perkembangan atau perbedaan Ketika kita terdaftar dalam program gratis ongkir ekstra Dan ketika kita belum terdaftar Seperti apa omsetnya dan juga perbandingannya antara keduanya Nah tanpa berlama-lama Namun sebelum itu klik dulu tombol berlanggarannya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sobat sekalian seru update dan tidak ketinggalan Dengan konten-konten tutorial tentunya dengan Pami Palani Tutorial Nah sobat Palani Tutorial Emang di Shopee itu ada yang ya Kalau sudah biasa menjual di Shopee Baik itu seller pemula maupun yang apalagi yang sudah lama Itu pasti mengenal istilah atau program gratis ongkir ekstra Nah gratis ongkir ekstra sendiri Itu merupakan program dari Shopee Yang diberikan kepada para seller Yang sudah terdaftar dengan kriteria-kriteria Serta persyaratan tertentu Agar seller tersebut bisa menaikkan jumlah penjualan Sehingga nanti otomatis ongkirnya maka akan bertambah banyak Nah seperti apa perbandingan antara Ketika toko itu tidak terdaftar dalam gratis ongkir ekstra Dengan toko yang sudah terdaftar dengan gratis ongkir ekstra Nah saya perlihatkan ini Baru-baru ini toko saya Mendapatkan notifikasi ya perbandingan Melihat metrik perbandingan antara keduanya Ketika toko saya belum terdaftar di gratis ongkir ekstra Dengan yang sudah terdaftar Nah kita masuk pada halaman notifikasi Kemudian di performa toko Maaf di promosi toko ya Di situ di promosi toko Langsung sempat sekalian klik saja Nah di situ kemarin saya mendapatkan notifikasi Sehubungan dengan masalah gratis ongkir ekstra ini Seperti apa performanya Ini toko saya yang satunya Nah di situ ada bacaan bukti nyata penjualan naik Cek performa toko selamat tergabung di gratis ongkir ekstra Nah di situ ada informasi seperti ini Performa toko di program gratis ongkir ekstra Periode tergabung dalam program gratis ongkir ekstra Itu memang toko saya ini Yang satu ini sudah tergabung pada 21 Juli 2020 Ya sampai sekarang artinya sudah satu tahun lebih Awalnya gini Jadi program gratis ongkir ekstra itu Memang ada persyaratan-persyaratan tertentu Yang harus dipenuhi oleh para seller Untuk mendapatkan program ini Artinya kalau sudah seller ini Sudah sesuai dengan persyaratan Yang sudah ditetapkan oleh Sopi Maka otomatis nanti oleh dapat notifikasi Yang kemudian mendapatkan program ini Sehingga nanti untuk Pembeli yang akan membeli produk kita Yang sudah ter Toko kita terdaftar di gratis ongkir ekstra Itu memang ada potongan gratis ongkir Jadi pembeli itu bisa Bisa memangkas gratis ongkir Bahkan ada yang sampai 0 0 0 gratis ongkir Artinya gratis ongkir beneran Bukan hanya potongan Sehingga ya mau tidak mau itu Memang ya bisa meningkatkan Terhadap penjualannya Yang otomatis nanti ongkir kita tambah banyak Dan juga gratis ongkir ekstra itu Bisa suatu waktu dicabut oleh pihak Sopi Karena beberapa alasan diantaranya Penjualan menurun Atau kemudian ya Ongkir tidak sama dengan sebelumnya Dan pembeli itu sepi Biasanya dicabut lagi Nanti kalau sudah rame lagi Sesuai dengan persyaratan lagi Maka kemudian Masuk lagi Jadi seperti itu Nah nasib toko saya yang ini Ya memang seperti itu Tergabung Kemudian dicabut lagi Tergabung Dicabut lagi Baru-baru ini Tergabung lagi Nah disitu Penggunaan voucher gratis ongkir ekstra Total pesanan Jumlah pesanan yang menggunakan voucher gratis ongkir ekstra Itu 129 pesanan Persentase pesanan yang menggunakan voucher gratis ongkir ekstra Itu 36% Kemudian disitu Di bawahnya Perkembangan bisnis Metriknya disitu Saat tidak tergabung dalam program gratis ongkir ekstra Itu omset saya perharinya di toko ini Di toko saya yang satu ini adalah 4.785 rupiah Perharinya omsetnya Ketika belum tergabung Nah ketika tergabung Dengan gratis ongkir ekstra Itu sampai menyentuh angka 134.997 rupiah Jadi ada perkembangan sebanyak 2,721 2,721 persen ya Kemudian disitu Pesanan per hari Itu 0,07 Kemudian saat tergabung dalam program gratis ongkir ekstra Itu sampai menyentuh 1,75 Jadi mengalami perkembangan 2,581 persen Namun Di samping hal itu Yang perlu kita ketahui Pemotongan yang dilakukan oleh Shopee Terhadap Produk yang kita jual Per itemnya ini Ini saya Saya rasa sangat gila sekali Bahkan sampai ada yang Pemotongan Bukan hanya 5 persen Sampai 7 persen Bahkan sampai ada yang 10 persen Nah salah satu contoh Disitu Kemarin Produk saya ada yang laku ya Saya klik disini Saldo penjualan Nah saldo penjual ditambahkan pesanan Sekian-sekian Nomor pesanan Selesai Dan dana sebesar 20.460 Telah ditambahkan ke saldo penjualmu Saldo penjualmu saat ini Sebesar 1.590.000 Sekian-sekian Nah Jadi yang Sudah masuk ke Saldo saya Dana Dari penjualan Satu buku itu Satu produk ya Karena memang berupa buku Disitu adalah 20.460 Sedangkan harga Produk yang saya jual itu Adalah 22.000 Jadi kalau 22.000 Kemudian masuk dana 20.460 Itu ada pemotongan Sebesar 7 persen Nah bayangkan Pemotongannya 7 persen Nah sehingga Di satu sisi Sebagai seller Seperti saya ini Seller Seller biasa ya Mau menekan harga Itu ya Kepikiran Karena Sudah tergabung Dalam Gratis Okir Ekstra Tidak menekan Harga Ya Pembeli Sepi Sepi Pembeli Nah itu ya Untuk Video kali ini Sobat sekalian Terkait dengan Program gratis Okir Ekstra Dan perbandingannya Ketika belum tergabung Dengan gratis Okir Ekstra Nah silakan Kalau ada Hal-hal yang mau ditanyakan Isi di kolom komentar Dan Silakan like Video ini Jika sobat sekalian Suka Dan silakan Dislike Kalau memang tidak suka Sekian Semoga bermanfaat Salam peranai tutorial Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton